Timnas Indonesia berhasil lolos keputaran final Piala Asia 2023. Tak disangka, FIFA memberikan ucapan selamat kepada skuad Garuda atas keberhasilan tersebut. Perlu diketahui, Indonesia memastikan tempat ke Piala Asia 2023 usai mengalahkan Nepal di Jabar Al-Ahmad International Stadium, Rabu, 15 Juni 2022. Anak asus Sinta Eeyong menang telak 7-0. Witan Sulaiman menjadi bintang dengan mencatatkan Bres. Lima gol Indonesia lainnya dicetak Dimas Derajat, Fahruddin Arianto, Sadil Ramdhani, Elkan Bagot, serta Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023 dengan 6 poin. Anak asus Sinta Eeyong masuk ke dalam daftar lima runner-up terbaik yang berhak atas satu tiket ke Piala Asia. Ini menjadi keberhasilan pertama Timnas Indonesia ke Piala Asia setelah absen 15 tahun. Garuda terakhir kali tampil pada 2007. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 disambut ucapan Selamat FIFA. Federasi Sepak Bola Tertinggi Dunia itu memberi ucapan khusus kepada Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Piala Asia 2023 menjadi pentas kelima Indonesia di ajang tertinggi Benua Kuning. Skuad Garuda pernah berkompetisi pada 1996, 2000, 2004, dan 2007. Dari empat kali penampilan, Indonesia selalu gagal lolos dari fase grup. Lantas, apakah Merah Putih bakal memutus catatan tersebut dan melangkah ke fase gugur pada Piala Asia 2023? Kita tunggu saja.